Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada channel gdmi kali ini masih membahas tentang Vue CLI dan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana alternatif menghapus data lokal ya yang biasa kita akan menggunakan array ya dan bagaimana nanti menghapus data lokal tersebut ya kita lihat nanti ada dua cara nah baiklah disini saya sudah install Vue CLI nya dan sudah saya jalankan juga bisa dilihat localhost 8080 dan disini kita bisa lihat dia sudah dalam keadaan jalan ya dan proses instalasi Vue CLI sudah pernah saya jelaskan ya bagaimana membuat new project maksudnya ya dan kita lihat di fdv sudah saya kosongkan dan pada indeks HTML nya juga sudah saya linkan dengan CDN nya telwin CSS seperti biasa saya menggunakan telwin CSS sebagai framework CSS di sini ya Oke kita coba buat terlebih dahulu untuk menampilkan data nah dimana nanti kalau kita menampilkan data ini nanti kan ada proses hapus data ya kita coba buat dia dalam dalam apa dalam satu lokasi ya antara data dan tempat menampilkannya ya kita coba ya Nah biasanya kita menggunakan script ya kita menggunakan script ya di sini dan kita ada blok eh data Hai return ya oke nah seperti biasa saya akan pakai eh data students ya seperti itu ya ya Oke ini bebas sebetulnya ya hanya saja ya di sini saya menggunakan student misalnya NIM ini contohnya aja 2012 11 001 misalnya eh namanya adalah Hai D3 Octavian Oke gini aja ya nggak usah program studi ya oke eh kita copyin aja misalnya kita dua data tiga tiga tata misalnya MPN NIM nya kita coba ganti dan Hai video nama juga kita coba ganti ya Hai Oke ini data yang kedua data yang ketiga Hai Muhammad rezeki misalnya ya oke seperti ini jadi data yang bebas nanti ya sebetulnya oke nah kita coba nanti tampilkan di sini ya nah disini saya akan gunakan kelas container ya ini punya telwin ya indian yang kelas setting di sini jadi baterai 3 Oke misalnya eh BX BN ya Hai tiga seperti ini ya oke Hai kalau kita coba lihat ini kosong ya Nah saya akan gunakan eh table ya table Hai lalu ada T head di sini ada tr ada th pertama untuk nomor yang kedua th nya untuk menampilkan name lalu menampilkan nama dan mengampilkan aksi hapus data datanya lagi-lagi bersifat lokal nanti kita akan coba bahas bagaimana kalau datanya kita ambil dari menggunakan API ya oke oke ini contohnya ya disini saya pakai class class border border collapse ya seperti ini oke dan kalau kita coba lihat oke sudah ada border nya oke tapi ini oke ini belum ada ya tiganya ya nah ini oke sekarang kita coba desain yang ini ya class misalnya bodoh juga px3p2 seperti ini ya nah itu ya oke kita samain aja untuk yang lain kita copyin saja oke ya oke ya nah disini oke nah tampilannya nanti seperti ini ya dan kita coba buat t body nya oke disini ada tr juga disini ada tr oke disini juga ada td ya td nya nanti sama saja juga seperti ini dan ini kalau kita pakai v4 ya kita coba ulang datanya kita coba looping ya disini kita ada data student ya student ini per record sedangkan students adalah semua datanya seperti biasa dia butuh key ya dia butuh key yang unik kita bisa ambil dari name ya karena nilai name ini kan unik nih kalau kita lihat gak ada yang sama biasanya ya oke disini seperti biasa kita tambahkan index ya sebetulnya cara hapus data yang pertama kali ini cara hapus data dalam cara pertama ini maksudnya itu sudah pernah saya jelaskan di si rud itu ya tetapi saya ingin menjelaskan ada alternatif selain itu ya nanti kita coba lihat ya oke ini saya coba tampilkan index nya dulu ya nah disini plus 1 supaya nanti dia ditampilkan dari nilai 1 ya seperti itu ya lalu ini saya copyin aja ya oke dan disini saya ganti student.name ya oke ini saya copyin juga ya oke disini kita ganti nama ya oke seperti ini ya nah sekarang saya akan buat aksinya lupa tombol ya tombol delete oke jadi disini ada button ya misalnya hapus ya kita kasih tulisannya oke ada kelas misalnya seperti biasa bagi misalnya blue blue 600 misalnya text nya adalah white seperti ini ya nanti px nya misalnya 2 px nya misalnya 1 1 seperti itu ya nanti kalau kita coba lihat nah tampilnya seperti ini ya ada rounded nya seperti ini oke kalau kita seandainya kita mau kecilkan tulisnya text small ya oke nah oke oh iya biasanya dia berwarna merah ya kalau hapus itu ya lihat aja ini kita ganti ya oke seperti ini ya dan kita coba ganti ada hoppernya ya hopper misalnya kita ganti aja BG red juga tapi sedikit gelap ya misalnya 900 ya nah seperti ini oke nah sekarang kita coba kasih event click ya event click seperti ini dan dia adalah delete student misalnya ya student nya akan di delete seperti biasa nanti berdasarkan name ya karena name biasa jadi pmerk unique ya oke disini kita akan membuatkan method ya seperti ini ya nama method nya delete student student disini block data berarti disini nih kita kasih ya oke disini saya rapetin aja disini saya kasih block methods ya dan namanya adalah student ada delete name ya ini sebagai acuan ya nah pernah saya jelasin pakai ini ya pakai filter ya oke kita coba ya students nanti di filter datanya berdasarkan name yang tidak akan dihapus ya seperti itu jadi name yang tidak dihapus name yang tidak dihapus itu nanti akan di filter datanya lalu diletakkan lagi di dalam parable student seperti itu ya oke ini yang pernah saya jelaskan ya nanti kita coba lihat kendalanya seperti apa dan nanti alternatifnya seperti apa ya oke jadi berdasarkan name ya berdasarkan name acuannya filternya yang tidak sama yang kita ambil ya kalau yang sama akan kita hapuskan nah ini delete name seperti ini ya oke sebetulnya simple saja seperti ini ya jadi kalau kita coba jalanin oke tidak ada kendala ini tidak ada error nah ini bisa ya bisa terhapus nih datanya ya ini masih lokal ya tidak menggunakan database ya nanti kita akan coba bahas tentang yang bagaimana menggunakan database ya nah kalau kita pisahkan ya kita buat sebuah komponenter sendiri ya misalnya disini kita buat so students misalnya ya dot view jadi untuk menampilkan data itu kita pisahkan seperti ini biasanya kita pakai provide nanti ya dan inject ya untuk mengirim datanya ya oke ini saya ini saya coba ambil misalnya sampai disini ya oke ini saya cut saya pindahkan disini nih misalnya ya nah disini kita coba daftarin ya show student ini ya kita coba daftarin komponennya disini ya jadi import ya show student kita kasih nama aja show students ya jadi di dalam dia di dalam komponen ya oke ya jadi main gs ini komponen ya nah ini show student ya show students lalu kita coba daftarin oke kita harus begini dulu buat variable disini ya oke seperti ini lalu disini app oke disini kita coba daftarin ya di tengah-tengahnya app komponen jadi nama komponennya misalnya show students yang berasal dari ini kita ambil nah seperti ini sehingga nanti bisa digunakan disini ya so students ya oke nah ini kalau kita coba save ya save all nanti datanya belum bisa tampil ya belum bisa tampil kenapa karena datanya ada disini ada di app.view sedangkan kita akan menampilkan disini sudah pernah saya jelaskan juga kita pakai provide ya provide itu nanti bisa kirim data nah gini kita letakkan sini aja provide ya bisa juga pakai props ya dan emit tapi ini kita pakai provide dan inject ya oke return ya jadi kita kita buat sebuah variable provide samakan aja ya dengan variable datanya ini variable datanya ya dan students ya oke disini jangan lupa koma untuk memisahkannya dan nanti di show student kita pakai inject ya pasangannya ya jadi kalau props sudah pakai emit kalau ini nanti profit pakai inject pasangannya ya oke itu juga sudah pernah saya bahas semua ya jadi tinggal dicari aja di video di channel kdmi di playlist pucla ya oke disini disini inject nah ini inject tadi kan profile nya adalah students ya nah ini kita copy kan saja disini oke kita coba save all semua nah nanti kita coba lihat oke sudah tampil ya nah masalahnya kita tidak bisa hapus ya kenapa karena metode nya tidak ada disini ya ada disini nih metode yang tadi ya direct student tadi ya oke caranya juga kita pakai inject ini juga benar saya jelasin ya inject ini metode nya kita letakkan di inject ya seperti ini nah nanti diambil oleh provide ya nah disini ya nah nanti provide ini akan memanggil sebuah metode namanya direct student juga tapi untuk membedakannya mungkin kita pakai boleh sama ya tapi disini saya bedakan aja dia pakai direct ink nya ada ink ya supaya sedikit berbeda ya nah seperti ini ya oke secara konsep ini harusnya bekerja ya oke nah kalau kita coba nah tetapi kenyataan tidak ya kenapa karena kalau kita coba lihat ya terjadi perubahan nilai di parable student ini ya kalau kita lihat kan untuk mendeteksi perubahan nilai tersebut kan biasanya kita pakai computed ya computed jadi pernah saya jelasin juga tentang metode computed ya dimana nanti metode computed itu dia apa ya dia bisa bisa mengawasin setiap perubahan nilai pada sebuah variable ya contohnya nanti di variable student sini ya oke kita coba ya kita coba tambahin jadi yang ini ya yang ini harus kita kasih computed supaya nanti setiap perubahannya itu akan terrefresh ya akan tampilannya akan ikut refresh atau kita sebetulnya reaktif tadi ya jadi begitu ada perubahan data nanti tampilannya menggunakan data tersebut akan reaktif dengan cara mengubah data tersebut ya yang berubah ya oke kita coba ya caranya nanti kita computed disini ya ini adalah sebuah metode sebetulnya ya sebuah metode yang bisa mendeteksi perubahan sebuah variable ya nah seperti ini oke ya dan ini dia punya harus di import nih ya kita coba import ya ada di dalam view ya paketnya ya computed disini jadi kita coba prompt view nah seperti ini ya sehingga dia dikenal kalau kita coba lagi apakah bisa oke ini belum tampil nih karena kita tambahkan disini kalau dia di view gs yang di bawah 3.3 ya kita pakai 3.213 ini harus kita tambahkan ya tetapi kalau dia sudah 3.3 gak perlu lagi ya itu apa pada mainnya ini ya pada mainnya kita tambahkan ini app config unwrapped injected itu kita kasih nilai true ya oke jadi dia akan bersifat reaktif nantinya ya oke kita coba nah itu bisa ya bisa nah tetapi sebetulnya ada alternatifnya ya ada alternatifnya seperti ini kalau kita tidak mau pakai cara ini ya kita bisa pakai cara alternatifnya oke kita ini saya matikan aja ya kita matikan lalu yang ini juga saya matikan juga ini ya kita kembalikan yang seperti tadi ya students this students ya nah seperti ini ya computed ini kita matikan juga karena tidak dipakai ya oke nah ini belum bisa ya oke sekarang kita pakai index ya kita pakai index setiap ini kan ada index nya ya student dot name nanti dia akan dicari di sini ya nah ini tapi ini perintahnya sedikit berbeda ya kita cari index nya dulu caranya misalnya apa ya misalnya tadi this find index ya pakai method find index ya saya buat di bawah aja nih this students ya di students oke karena datanya kan ada di students ini ya kita pakai method find index nah nih student ya jadi berbaris ya kita coba bandingkan nah kita coba bandingkan name nya ya karena kan percayaan berdasarkan name ya oke sama dengan delete name name ya nah nanti dia akan mengembalikan sebuah nilai berupa angka ya yaitu index ya jadi kita simpan aja disini select namanya mungkin selected index atau apapun bebas ya selected index misalnya nah tuh ya seperti ini ya nah sekarang seperti kita pernah bahas ya untuk menghapus apa ya nilai array ya itu kita bisa pakai splash ya misalnya gini dis students ya ada istilahnya splash nah ini berdasarkan index tertentu ya index keberapa sebanyak satu baris ya nah ini bisa seperti ini jadi tanpa harus kita aktifkan yang namanya tadi computed ya disini ya dan tanpa kita harus mengaktifkan fconfig unwrapped injected yang menjadi true jadi dengan cara ini dia akan masih tetap reaktif kenapa karena kalau tadi kan gini konsepnya dia dia datanya itu kan setelah dia hapus dipindahkan ke variable baru walaupun sama variable students ya tetapi dia belum belum apa istilahnya refresh nya ya dengan cara supaya dia bisa refresh nya kita gunakan computed karena computed ini bisa mendeteksi perubahan ya tetapi unfortunately nya itu kalau view.js nya masih di bawah 3.3 itu kita harus aktifkan terlebih dahulu ini fasilitasi ini f.comfig unwrapped injected ref ya menjadi true tetapi kalau sudah 3.33 ini nanti secara otomatis sudah aktif nya ya nah tapi kalau kita pakai yang namanya splash ya tidak ada proses pemindahan ke variable baru kan seperti ini kan ada hasilnya itu nanti dipindahkan di variable student sini ya walaupun sama ya disini langsung ditangani di variable itulah ya jadi tidak perlu kita apa istilahnya itu ya ada proses computed yang mendeteksi ada yang perubahan ya oke kita coba ya kita coba apakah berhasil ya oke berhasil kan oke nah nanti ada dua cara ya termah plus data pada array ya yang data mispan lokal ya belum kita gunakan sebuah database ya seperti tadi sudah saya jelaskan pakai filter tetapi harus kita gunakan method computed disini ya paket computed ya dan jangan lupa nanti kita aktifkan app.config unread injected menjadi true untuk view di bawah 3.3 karena disini masih 3.2 13 ya nah alternatifnya nanti bisa menggunakan splash ya yang tadi baru saja saya jelaskan caranya kita cari dulu index yang akan dihapus menggunakan find index ya kalau sudah ketemu kita hapus menggunakan splash jadi tanpa harus menggunakan method computed dan mengaktifkan unread injected ref ya oke itulah dua alternatif untuk menghapus data lokal yang menggunakan array terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih